Tiba-tiba ada satu pepe kak, gara-gara kira-gara kita boleh isi ya Adegan es krim terus di ini ya Kita bisa hidup sendiri tanpa harus bergantung sama orang lain gitu Hai Triwuders, Siska Mawasi kembali hadir dalam program On Camp Every Night Kali ini aku udah bersama dengan sejumlah cewek ya Cewek-cewek ini, cewek-cewek masih muda Mereka tergabung dalam sebuah girl band yang baru aja debut dan juga merilis singlenya Langsung aja sudah ada Upgirls disini Hai guys Apa kabar Upgirls? Baik, apa gimana? Aku baik, aku baik ini ya Luar biasa ya ini sehat-sehat semua ya di masa-masa menjelang pandemi usai Sehat-sehat ya? Sehat-sehat, amin Ini Upgirls baru saja merilis singlenya ya Judulnya Hey Boy ya Hey Boy Hey Boy Hey Boy Oke Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya Biar Tribuners di rumah tahu ya siapa Upgirls ini Oke silahkan dimulai Mulai Halo semuanya, aku Pam Hai Tribuners, aku Ura Hai aku Val Semuanya aku Nat Oke, jadi sudah tahu ya Tribuners ini satu-satu Ini masih muda-muda banget ya Kalau boleh tahu nih umurnya pada berapa sih? 15 tahun kita semua Kebetulan Kita 18 sama 15 tahun Kita bertiga 18, kalau tahun 19 Oke, berarti lulus SMA atau masih SMA nih? Masih kuliah Kita semester 2 Oh ya ampun, oke Mahasiswa ya Jadi sudah mulai kuliah-kuliah Dan sekarang Sambil jadi anggota girl band gitu ya Iya Oke Nah boleh diceritain nggak sih? Gimana sih awal mulanya Upgirls ini bisa kebentuk? Sudah kayaknya Lalu semuanya ceritain yang ini Dari kemarin Oke, jadi awalnya aku itu sama Val Ada dari grup yang lain Grup ideal yang lain Terus kemudian kita mengutuskan untuk Untuk kita sedih Ya pokoknya Karena kita udah nggak ngobrol itu lagi Terus Kita berdua Gabung di Sama managernya Al Kita gabung di manajemennya Upmanagement Terus kemudian dari Upmanagement Kita bentuk Upgirls Nah setelah dibentuk Upgirls Itu baru ada aku sama Val Kebetulan kita kemudian ketemu sama Pam Tikus baru ketemu sama Nat Nah kalau sama Nat Kita kenalannya dari adiknya Nat Kebetulan adiknya Nat itu temen kita berdua Waktu di grup yang itu Yes Dan pun juga di grup Ini kan bertemu dari beda-beda ya Jadi kalian tidak mengenal sejak lama Tapi baru aja bertemu lewat beberapa perantara Nah sebenarnya kalian sendiri Masing-masing itu tuh latar belakangnya seperti apakah Seperti apa apakah sebelumnya memang penyanyi penari atau kayak gimana Kayak yang tadi aku ceritain Kalau aku sama Val memang dari Dari grup lain Jadi kita memang ada di grup lain Yang yang memang spesifikasinya dinyanyi sama nari gitu Nah kalau Nat sendiri gimana Nat Kalau aku memang dari dulu kan emang suka nyanyi Dari kecil suka nyanyi Nari juga Nari musik Ya main musik juga Nari juga Terus agak ya aku mau Kalau Pam gimana? Sama aku juga dari grup sebelah juga Yang dimana tuh kita nari sama nyanyi sih ke Setidaknya tuh kita semua udah punya basic nari dan basic nyanyi juga Oke jadi gak mentah-mentah banget ya kalian ya Iya Memang sudah ada bekal dari dulunya Oke Nah terus UpGhost ini dibentuk sejak kapan sih? Tahun-tahun Tahun-tahun Oh bulan November 2021 Oh baru berapa bulan tuh berarti? Baru banget kak Empat Iya baru Baru banget kak Baru banget ya nih Bayi baru bisa apa ya kalau bayi ya? Baru bisa Tapi proses bikin lagu bikin single ini tuh kita kurang lebih cuma tiga bulan ya guys Dari kita ketemu itu kan empat bulan Beksi-beksinya total kita tiga bulan sih kak Oke jadi kalian ketemu setelah itu baru meeting-meeting soal single baru ini ya? Iya Oke Nah ngomong-ngomong soal single-nya ini Hey Boy Ini menceritakan soal apa sih? Tentang independent moment sih Kayak kita bisa hidup sendiri tanpa harus bergantung sama orang lain gitu sih kak Agak dalam ya artinya nih ya Nah Jadi kayak nunjukin bahwa kita tuh sebagai perempuan Atau bahkan sebenarnya lagu ini tuh juga bisa diartikan buat universal sih ya Bisa buat kayak all gender sih Jadi kayak kita bisa Apa sih namanya kayak bertahan tanpa harus di-friend sama orang lain gitu Jadi intinya termenya independensi aja sih Gak cuma buat cewek doang Karena kebetulan kita nyanyi cewek jadi ya lebih liriknya Lebih cenderung power aja Oke Kenapa mungkin kalau kalian awal pemilihan lagu pasti ada banyak ya Ada lagu banyak yang dipilih Kenapa memilih lagu ini sebagai single debut kalian? Yang pertama alasannya karena lagunya catchy sih kak Dari pertama kali dikasih instrumentnya kita udah suka ya Terus abis itu dikasih liriknya Nah kan kita sempat ada instrumen-instrumen lain Soalnya karena instrumen yang ini yang buat hey boy Yang akhirnya kita setuju pada tuh catchy Jadi kita beberapa kali sih kak Beberapa kali ganti instrumennya Terus lirik juga beberapa kali ganti Kita diproduce sama kak Randy FDR Sama istrinya kak Gita Kita waktu itu dikasih instrumen Terus beberapa kali brainstorm juga tim kita Terus dari itu akhirnya muncul instrumentnya hey boy gitu ya Terus baru kita Baru dibikin-bikin liriknya Terus sama kak Le Apa kak Gita Terus ada yang beberapa yang diubah Sama dari manager kita dan kita yang kita Dicocokin lagi Jadi dari tiga bulan itu cukup banyak ya prosesnya ya Iya Oke Nah untuk nama Updroll sendiri Itu sebenarnya apa sih maknanya? Maknanya sebenarnya karena dari Altan aku sama Ura bilang Awalnya tuh belum ada Updroll Soalnya baru ada Upmanagement Nah dari Upmanagement ini tuh waktu itu isinya Dari anak-anak yang grup aku sama Ura Jadi di Upmanagementnya ada beberapa orang ya Tapi ada saat dimana beberapa anak-anak di Upmanagement ini keluar Untuk kembali ke grup yang lama Aku sama Ura doang yang stay Nah terus dari itu manager kita jadi pengen Ngebikin sesuatu yang baru gitu loh Jadi terbentuk dari Upgirls Dari Upmanagement Sebenarnya Upgirls itu dari Upmanagement namanya Dan gue sih filosofinya sih kita going up tersebut gitu Jadi dari manajemen Dari orang-orang yang sudah tersisa disitu gitu ya? Iya Oke dan apa namanya Menciptakan hal baru seperti itu Nah ini kan grogband Trend grogband di Indonesia kan udah mulai jarang Nah kenapa kalian berani untuk muncul lagi? Meskipun beberapa udah ada yang muncul lagi ya Kenapa kalian memilih untuk membentuk grogband ini? Karena biar industri musik Indonesia bisa hidup lagi sih Kalau dulu kan rame banget kan ya Semoga dengan adanya kita bisa lebih banyak lagi ada Terus juga ternyata kita juga ada basicnya Bisa dance, bisa nyanyi Jadi kayak Terus A Little Story juga Sebenarnya manajer kita itu yang punya kayak ambisi gitu Kayak mimpi untuk punya grogband ini Jadi kebetulan memang ada potensi Ada talentnya juga Jadi Timingnya juga pas Jadi ya hajar aja gitu kak Oke jadi semua sudah tersedia Tinggal hajar aja eksekusinya gitu ya Kalau konsep dari Updow sendiri Ini seperti apa? Mengusung konsep apa? Konsep Konsep Untung saat ini ya Kita yang cheerful gitu Yang pop Kayak bubble gitu Tapi kita gak mau terlalu mirip sama K-pop ya Karena udah banyak gitu loh Ini kayak kita berusaha yang bikin yang baru aja sih Mengambil juga dari sana gitu ya Jadi musik video Eh single kita ini tuh Ada tiga ya guys Ada hip hop Ada j-pop Sama satu lagi tuh K-pop juga ya Ada usur-usur K-popnya gitu kak Jadi digabung gitu Tiga itu digabung Jadi satu musik video dan satu lagu Hey Boy Oke Nah ini ngomong-ngomong soal single-nya lagi nih Hey Boy Ini tiga bulan prosesnya Lalu seperti apa sih cerita di baliknya gitu Di balik proses produksinya itu? Ceritanya banyak sih ya Kita prosesnya singkat banget kak Jadi kayak Ya single pertama kita sebenernya itu belum maksimal banget Karena kan waktunya singkat Singkat banget buat kita latihan dance Buat latihan kakal Terus Boba diri Ya kan Jadi instrumennya itu semua bener-bener singkat banget Jadi selama tiga bulan itu semuanya Ini sih dilakuinya dalam tiga bulan Jadi mulai dari Eh sorry Empat bulan kalau gitu Dari ini ya Bikin dari single-nya itu empat dibalas Cuman kita latihannya itu tiga bulan Kayak Kalau dipadetin gitu ya Latian dance Latian nyanyi Terus belajar recording gitu Terus kemudian kan Kita juga harus kayak Latihan dance ulang gitu kak Terus kita ada latihan vokal Walaupun kita belajar sendiri juga sih Sebenernya karena Kayak kita dipercaya gitu Buat Mulik sendiri lah gitu Untuk nyanyi gitu Oke Nah untuk koreografernya Berarti kalian sendiri juga nih? Oh enggak Kita punya coach Namanya Kak Mutiara Farhana Yang bikin koreonya Dan ngelatih kita gitu Iya Oke berarti Ini kalian memang sudah dibantu Oleh beberapa orang ya Dalam saat itu Itu oleh banyak orang sih Ini kan kalau misalnya Misalnya Oke kita Kiblatnya ke K-pop lagi Di K-pop kan pasti ada beberapa Apa ya Peran masing-masing Nah kalau untuk kalian Peran masing-masing Di grup ini Seperti apa sih? Kalau kita enggak ada peran masing-masing sih Kita semuanya sama rata Kita bareng-bareng semuanya Enggak ada yang di beda-beda Di lagunya juga Kita punya part Sendiri Oh oke Jadi semua rata ya Dibagi rata Enggak ada yang Rap sendiri Nyanyi sendiri Dan lain sebagainya gitu ya Nah mau tanya nih Yang misi ini Yang paling Bagus Atau mungkin paling pinter Untuk ngedance Siapa nih? Danesa Danesa Val Emang ini Kalau Danesa sendiri Udah berapa lama nih Menekuni bidang dance Gitu-gitu Dari Kelas 1 SD sih Aku udah les Dari kelas 1 SD Terus dari situ Belajar dance Genre yang lain Dengan sendirinya aja Sama ex-co-ex-school sekolah Oke jadi sudah lama ya Untuk Terkait dengan dance ini Nah kalau yang Apa ya Paling sering Suka banget Nyanyi itu siapa? Nat Kalau Nat memang singan banget Kak Gitu Sering ikut-ikut lomba nih Nat Kenapa kan? Sering ikut-ikut lomba Lomba sih lumayan sering Tapi emang dari Globesika suka nyanyi Jadi tuh Suka di Nyanyi Di gereja Sama papa Sama mama Dia bisa lopat Kalau kita lagi di cafe Ada live music Tiba-tiba disuruh nyanyi Udah dia nyanyi aja Langsung mau maju Jadi Kalau Nat ini Tipu-tipu yang Kalau ada apa-apa Langsung maju gitu ya Asal nyanyi Yang lain Jadi kalau bisa dibilang Malunya udah hilang gitu ya Nah ini kembali lagi Soal single Hey Boy Ini juga sudah dibuat ya Musik videonya ya Sudah Sudah Seperti apa sih Proses pembuatannya Ada hal menarik gak Di situ Banyak dong Jadi Kita shootkan video Di Bandung Sehari doang Dari jam Empat-empat Pagi Sampai jam Sampai jam Sampai jam 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 Kita ada di jam Tiga pagi Sudah Stand by Good Makeup Bentar ini konsepnya Soal apa sih Musik videonya Nah jadi itu Di musik video itu Kalau ditonton Sebenarnya ada Story lainnya Ada cerita Lebih ke Cinematik Kita dapat Masing-masing juga Itu kayak Kita ganti Beberapa set ya Ada yang di sekolah Ada yang Di jalan Di restoran Sesuai scene Terus ada di taman Di public space Gitu Nah Kalau untuk konsepnya sendiri Sama sih Cheerful Terus warna-warni Kalau bisa dilihat Terus kayak Baju kita juga warna-warni Jadi Emang Fresh Gitu Envy-nya Sesuai dengan lagu kita Kan tadi lagu kita Soal Indentensi gitu Kayak Kita gak butuh Siapa-siapa gitu loh Kalau kita sendiri juga bisa Itu bisa dilihat kan Di akhirnya Kayak Di akhirnya kita Luluskan Untuk membuang Cowok brekset Boleh deh Emosi banget Ini Apakah ada Apa namanya Pengalaman pribadi juga Nih Di Di Kita semua itu Habis gak pernah pacar Ambil Emang Gak pernah pacar Gak pernah pacar Jadi Belum ada pengalaman Jadi untuk ngelakuin scene Itu tuh Yang bisa dibayang Kita tuh harus hatihan Dulu Mau jadi giniin Cowoknya Setelah Mau Suapet aja Gak usah Pegangin sendiri Oke Jadi Justru kalian Belum pernah pacaran Sama sekali ya Oke Canggung banget Belum berarti Di sana Kuat ya Canggung sih Apalagi kita dikasih workshop Kayak dua kali workshop Mau bikin simpan Canggung aja Harus workshop Mantan film dulu Dengan hal-hal yang absurd ya Dikasih botol aku Tapi bilangnya ini es krim Pura-pura jilan nih Ya Masih awkward gitu Kayak Disitu kan aku sempat liat ada yang adegan es krim Terus di ini ya Ceritanya gimana coba Ceritanya gimana Ceritanya Itu kayak udah di planning banget deh Dari awal kayaknya sama manajer aku Kayak dia tuh udah langsung tau aja dia mau Kayak karena es krim tuh lucu dan romantis Terus dia bilang Pokoknya nanti kamu harus disuapin sama partnernya Terus ada yang ngidingin Eh ntar bikin gue foto Oh 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 Abis itu Abis diletak Aku langsung Masih malu ya Malunya sampai sekarang ya Ini kalau di Jilgat Jadi malu-malu Aku tuh gak malu sih Aku tuh lebih ke ngakak Aja gitu Kayak Om ini Dan itu kan kita disuruh Kayak Aku tuh Ceritanya pas itu sambil jalan Kayak gantingan selenggakan es krim Terus itu disuruh Ngobrol Biar natural Tau gak aku ngobrol gimana Aku cuma kayak Aja ini kan ngobrolin apa Gimana ya Tapi aku sampe sekarang tuh masih malu Kalau nonton video clip gitu Pernah jadi di acara keluarga Aku tuh bisa Terus kayak Aku yang gak mau nonton Selamatkan si liat Kayak Butuh berapa kali Tag untuk adegan tersebut Aku Aku satu kali tag Aku juga banyak sih Banyak Ya betulnya sebanyak itu Lama Siapain dulu Gara-gara Itu gara-gara 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 Kita paling banyak Dua kali ya Dua kali tag lah Gara-dua juga Gara-dua juga Gara-dua juga Gara-dua juga Bikin MV-nya Apalagi pasin aku kak Tiba-tiba ada satu pepe kak Gara-gara Kita udah izin Kita udah izin Tapi Karena emang Di dalam Ada proper piki Tiba-tiba langsung ditarik Terus abis itu ada masalah dikit Jadi kayak tagnya Kepotong-kotong Bisa-bisanya Buat tiba-tiba Ada satu pepe Tidak terlupakan ya Ada lagi kak Jadi kayak kita Fake scene dance Itu di Taman Di Cikap Undung Di Bandung Itu tuh jadi Malam Senin Nah Berdasarkan informasi Yang kita dapet Dibilangnya Malam Senin Itu sepi Ternyata begitu Kita sama-sama Nah Malutan manusia Gitu nontonin Kek konser gratis Kek konser gratis Sampai sekarang Not sampe muntah Lah kenapa Terus Ya ampun Tangannya urus Sampai kayak gini Ya ampun Terus Baru nangis semuanya Emang Disitu Adeganya kapan aja sih Adeganya Kita disuruh Di tanah Di taman itu Cuman ngedance doang Cuman Kita kayak Di tengah-tengah Bener-bener Kek konser Kayak Banyak banget Yang nonton Sampai Ada yang di tamannya Ada yang di pinggir jalannya Itu kayak lewat-lewatan Mereka sampai berhenti Ikutan nonton Yang jualan Atau pake drobang Ikutan nonton Sampai Sangat Tapi ya Untuk Ini pengalaman juga Pertama kali Iya Pengalaman pertama Dihadapkan dengan situasi Yang Wow Memaksa untuk NVIDIA Dan bersyukurnya Kakak-kakak kru nya Kayak baik-baik gitu Oh iya sutradara MV kita Kak Pram Itu bener-bener Gak kayak Gak ada yang ngegas deh Pokoknya selama kita bikin MV Proses tuh kayak Semuanya santai Baik-baik gitu Terus kayak Ya udah Take your time gitu Tapi pasti Nanti kalau misalnya nih Diulang lagi Adegan-adegan itu Apakah juga akan Terulang Hal-hal seperti itu tadi Pasti Apakah terulang Kalau kita mulang lagi Adegan Eh Kejadian itu Gak akan terulang lagi Apakah Pasti Ini emang Sebelu sih ya Pengalaman sih Gak nyesel deh Kayaknya Walaupun Agak ngebek Keurangan tidur Berarti ini Kalian Belum ini ya Belum manggung ya Di panggung Beneran atau udah Kalau Live perform Aku sama Nak pernah Gimana nak Lalu Acaranya BNM Jadi Cuma Ada tuh Aku sama Ura kan Si Kalau sama Berhalangan hadir Karena kebetulan Nanti tuh Mendadak ya Kita Diundang Dan pada satunya Jobnya yang kayak Emang bener Kamiin satu Amin dua Gak sih Berkacital Ya Sangat amat Begitu singkat Dan kita berhasil Menyanyikan lagu Secara live Oh Oke Jadi kalau misalnya Kalian Apa namanya Tampil gitu Mending pilih Live atau Live Sing Jadi Live Jadi kita Tetap Memakai suara Minus One Minus One Tapi kita juga Menyanyi Jadi double Jadi ada backupnya Oke Jadi untuk Apa yang mengantisipasi Hal-hal yang Tidak diinginkan Gitu ya Ya Oke Nah ini Empat bulan Persiapan dari awal Dari awal Apa namanya Bertemu Terus Proses dan lain sebagainya Apa kesulitan yang ditemui Sama kalian Kesulitan Kebetulannya belum ada Kebetulan Kalau aku ada sih Karena kan aku sebenarnya Gak gitu jago dance ya Jadi kayak Selama persiapan tuh Kalau setiap dance tuh Kayaknya yang pressure Tapi Tapi juga sih Coach kita juga baik gitu Kayaknya Gak pernah malah Sama sekali Jadi Sampai Belajarnya juga Terus kalau Vokal Kali kita butuh waktu aja sih Untuk yang biasa Gitu kan Terbiasa sama lagunya Terbiasa sama beatnya Terbiasa sama beatnya Terus kayak Kemarin cukup banget sih Kita bisa Dari yang awalnya Bener-bener Masnya gak tau Sampai akhirnya Kita bisa nyanyi Tanpa Oh Pantai Kak Kita Recording itu Gak pake autotone Sama sekali Oh ya Cuman di edit Buat disatuin Supaya Pasti masternya Dienakin Ada alasan tertentu Kenapa gak pake autotone Karena menurut Fokal deret Fokal deret kita Terusnya bikinin lagu kita Itu suara kita Udah cukup oke Jadi gak perlu pake autotone Karena kan kalo pake autotone Nanti dia Jadi kayak sedikit Kayak robot gitu ya Jadi Kalo kita udah bisa Menjangkau gitu sih Menjangkau lagu Jadi gak perlu Ya autotone Oke Ini berarti kalian Kalo misalnya nyanyi kan Pasti semua udah Ada pengalaman nyanyi ya Kalo untuk Dian sendiri Ada yang bener-bener Nol atau mentah gitu gak sih? Aku Karena basic Iya Itu modeling gak ya Aku tuh gak pernah Seumur hidup aku gak pernah joget Kayak dulu aja Aku gak pernah joget tiktok Sampai kayak Iya Terus masuk upgirls Diminta sama manajer aku kan Buat kayak Ayo dong bikin tiktok Segala macem Ayo kayaknya coba gitu Iya Aku mulai ngedance ya Semenjak upgirls aja sih kak Oh Bahkan tiktok sendiri pun Kamu belum Jarang ya Jarang Iya Aku jarang banget Sampai sekarang pun bikin tiktok Sampai kayak simpel-simpel aja Oh iya Oke Terus untuk Jenre musik nih Jenre musik Kalian Ambil apa nih? Kita lebih ke Pop up Sama Little bit Little bit Little bit R&B Tapi lebih ke pop Ada juga j-popnya Ada mas juga K-popnya Campurnya Perjadinya kita K-popnya juga ada Pokoknya kita pengen yang di Apa Pokoknya kita pengen yang suka gitu Biar anti mainstream sih kak Biar gak Sama biasa Tapi tetap masuk ke Telinga pendengar Oke Tetap ya Campur-campur ya Oke Nah kalau untuk selera musik nih Masing-masing dari kalian Sama Atau beda-beda nih? Beda-beda Beda samanya juga sih Kalau aku lebih ke Pop sama R&B Aku suka Hampir semuanya sih Dari K-pop J-pop Rock Pop Pokoknya apa yang enak Aku dengerin Kenapa segera ketahuan sih? Akan juga kurang lebih sama ya Kurang lebih sama Tapi yang sekarang mau di-score Pop sama R&B sih Semua Hampir sama ya Pop semua ya Kalau aku sama sih Pokoknya yang Easy to listen aja sama Tapi aku lebih ke lagu yang melong-melong gitu sih Dan dia enak kan melong banget Kesehatan sih diem gitu ya Kalau berarti yang lainnya Lebih ke Upbeat juga ya Pop tapi update gitu ya Iya Cuman kita Suka juga sih yang melong-melong Apa aja Kak Tergantung Enaknya apa nih? Sama banget Yang penting Apa namanya Ear catching ya Yang penting Yang Mantau aja Gitu-gitu ya Oke Nah terus Apa yang membedakan kalian Sama grup Grup yang lain? Tadi sih Konsep Kita Kita mau Ngeblank Cirku-Cirku Karena kita lihat Grup-Grup Indonesia tuh Banyak kan Ngeblank 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 Terus kayak Mereka Musung konsepnya juga Untuk lebih ke kayak Adult ya Lebih kekeliatan Perempuan yang udah Nature Kalau kita Masih Teenage Terus kayak Cheerful Apa Yang kayak Warna-warni Manis-manis Dan Gubanknya mereka tuh Rata-rata ke K-pop Iya Kayak rata-rata kan Girlband Atau Girlband Jaman sekarang tuh Lebih ke K-pop gitu ya Terusnya Ngikut tim K-pop Di Tukal kita Enggak sih Kak Kita pengincernya Bukan cuma Apa Albihan Suka K-pop doang Kita pengen Ya pokoknya Warna Indonesia tuh Masuk gitu Di telinga mereka Jadi Di hidup Indonesia Terus Kan Kalian Berarti kan Ya baru 4 bulan lah Dibilang Bersatu Bener-bener Kumpul Gimana cara Kalian Menjaga Kok Kompetan Satu sama lain Emang ketemu Emang ketemu kayak Ya udah emang Gak 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 Berjalan yang waktu Emang Emang Take time sih Tapi kita gak Lama juga kok Buat Connect satu sama lain Itu paling Kaya dua kali Ketemu kita Dua-tiga kali Berarti Ini gak tinggal bareng Ya Oh Tidak Gak 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 Beda-beda Ya ternyata Terus kalau Ngumpul Berarti Dimana nih Di sini Di sini Di Nah ini Tadi belum Sempat Ditanyakan Lagu Heyboy ini Apa sih Pesan yang Ingin disampaikan Sama kalian Pesannya Apa ya Ya Semoga Dengan adanya Lagu ini Ya Bisa Menghidupkan Musik Indonesia Terus itu juga Ya Semoga bisa Bisa menjadi Diri sendiri Gak Bergantung Sama orang lain Semoga Kesan Apa Energy Positif Yang kita Kasih Dari lagu ini Bisa kaget Ke Listen Next Terus juga Listen Next Bisa Jadi Happy Jadi Good Mood Dengan Lagu kita Termotivasi Jadi Bisa dibilang Kemuntulan Upgirls Di dunia Industri Musik Indonesia Adalah Untuk Menciptakan Trend sendiri Gitu ya Yang Memberikan Warna Baru Warna Baru Juga Oke Nah terus Apa yang dilakukan Sama kalian Biar tetap Exis Di dunia Industri Musik Ini Kan Sangat jarang Sekali ya Untuk Build band ini Kan kita Masih banyak Single-single Kedepannya Kita lagi Kita lagi planning Buat Relay single Kedua Lagi on Progress Single Kedua Lebih banyak Content Content Si Sejauh ini Seperti apa Tanggapan Dari Masyarakat Soal Kemunculan Kalian Nama Fans Apa Uptown Uptown Statistika Mereka Juga Understanding Banget Jadi Kan kita Kebetulan Masih banyak Kurangi Video clip Terus Juga Mereka Tuh Ngasih Tau Kayak Ini Kurang Disini Kurang Disini Cuman Ngasih Tau Dengan Cara Yang Baik Ngasih Saran Juga Jadi Membangun Kritiknya Bukan Cuma Sekedar Kritik Gak Jelas Bukan Hate Comment Yes Oke Karena Emang Dasarnya Keren Yang Positif Ya Positive Vibes Jadi Tanggapannya Juga Positif Jadi Kalau Untuk Hate Comment Gak Ada Ya Ada Ada Kita Baca Belum Ya Kita Banyak Banyak Karena Banyakan Komentar Itu Positif Jadi Buat Apa Pay Attention Oke Nah Untuk Single Selanjutnya Kan Tadi Sempat Disinggung Juga Mau Ada Single Kedua Ketiga Dan Seterusnya Nah Itu Apakah Juga Masih Berkaitan Soal Peranan Cewek Ini kan Independent Banget Kalau Single Pertama Kalau Single Kedua Dan Selanjutnya Apakah Sudah Ada Rencana Soal Terkait Dengan Peranan Cewek Ini Mungkin Ditunggu Masih Cukup Lama Ini Rilisnya Kapan Ini Februari 18 Tapi Tanggal 19 Baru Masuk Ke Youtube Tanggal 18 Kita Press Conference MP Kita Untuk Single Kedua Kita Punya Teasernya Di Single Portal Kita Ini Kalau Misalnya Para Tribuners Di rumah Pengen Tahu Lebih Jauh Soal Upgirls Itu Harus Kemana Media Sosialnya Instagram At The Upgirls Ada Youtube Dia juga Di Upgirls Dan Bisa Follow Instagram Kita Masing-masing Selain Dari Aku Pamela Fisante Aku R Nores FNA Aku Dan Nesha Faleri Aku Angelina Nasya Penasaran Sama Mereka Ini Boleh Nggak Disebutin Empat Kata Buat Menggambarkan Kalian Coba Satu-satu Dek Maksudnya Upgirls Atau Kita Masing-masing Abgirls Masing-masing Colorful Amazing Hai Bapak-bapak Sumpah Ya ampun Ini paling kocak Ini ya Di grup kalian Ada nggak sih Yang Misalnya Paling Ceroboh Itu ada nggak Ada lagi Senggol Lagi jatuh Lagi jatuh Ketinggalan Tetap ya Cerobohnya Yang seputar-seputar Itu Kalau misalnya Yang Bertindak Sebagai leader Atau Yang jadi Emaknya Ada nggak Nggak ada Kalau emaknya Belum Kita Sama Bola Kita Manager Kita Jadi Semua Masih Sama Masih Belum Masih Meraba-raba Sekarang Kalau Untuk Lagu-lagu Kalian Hey Boy Ini bisa Didengarkan Dimana Aja Di Semua Laptop Dan Jangan lupa Nonton MV Kita Hey Boy Di Youtube Untuk Hey Boy Sudah ada Di seluruh Platform Digital Music Dan juga Musik Videonya Juga ada Di Youtube Ya Tribuners Dan juga Uptown Girl Uptown Girl Lagi Uptown Itu Kalau misalnya Masih penasaran Dengan Uptown Bisa langsung Ke media Sosialnya Bisa ke media Sosial masing-masing Dan juga Grupnya Uptown Boleh nggak Terakhir Nyanyi sedikit Untuk single Kalian ini Hey Boy Boleh Boleh Mulai dari Nah Pergilah Kau buang Waktu aku Saja Dan Jangan Kembali Kembali Lebih baik aku Bebas Tanpa kamu Hey Lebih baik aku Hidup Tanpa kamu Hey Aku hanya Ingin Merasa Bahagia Buat hari-hari Ku selalu Berwarna Oke Baik Terima kasih Abbas Atas Waktunya Semoga Sukses selalu Ditunggu Terus Oke Semoga Beberapa Minggu Atau Bulan Kedepan Aku Bisa Lihat Penampilan Kalian Lagi Yari Dumpa Oke Baik Tribun News Demikian Onkana Freenet Kali ini Jangan lupa Untuk saksikan Onkana Freenet Berikutnya Hanya di Kanal Youtube Tribun News Saya Siska Mawaski Dan juga Abda Pamit Tunduriri Terima kasih Dan sampai Jumpa Terima kasih Sudah Nonton Jangan lupa Like Subscribe Dan share Ya Terima kasih